selamat menikmati iya, jadi ini kayak coworking space, terus itu lagi ada green screen, jadi nanti malam itu kita ada webinar wow jadi disepetin lah webinar jam? jam 6 tuh rehearsal, makanya kayak tadi kan aku izin dulu nih pak, boleh gak ya, kalau misalkan nanti marah senderian dateng, aku izin, pamit, semoga bisa cepet sih, dan semoga dia telat itu sumbernya sumbernya jam berapa rencana dateng? sebetulnya bilangnya jam 6, tapi jam eneman kan orang Indonesia ya, biasanya jam 6 tuh kan jam eneman semoga ini acaranya siapa acaranya? ini ada Patrick nih ada di sini oh, halo acaranya BBS pak, jadi aku kan sekarang di Inspigo terus salah satu partners yang ngesponsorin acara ini itu BBS nah, ini ada di sini udah pada muncul teman-teman ada Dora Miaw gitu ada Bordi ada Patrick ada Edi Subakti Pratama kakak kelas senior ini ada keponakanku paling keren sedunia namanya Tama kalau kamu lihat bukuku yang ngegambar tuh Pratama Eka Dharma ini Tama yang menjadi lalu ada wah, ada Sini Kini ada Puri ada teman-teman halo ada siapa lagi nih ada Bordi ada Ayeska halo Ayeska halo Ayeska semalam semalam heboh iya sama Ayeska aku heboh sorry ya pak no, no worries aku understand terus kemarin aku menarik karena kemarin aku ngobrol dengan satu kelompok penggiat komunitas yang bekerja di education jadi bener-bener education dan dia meminta aku mendesain sebuah program facilitation untuk para guru so it will be very interesting bagaimana guru-guru sekolah dan ini kebetulan lembaga katolik ya sekolah katolik guru-guru sekolah itu diajarkan memfasilitasi seperti apa karena konsep teori mereka tahu pernah ikutan dari Dignas tentang guru yang memfasilitasi bahkan ada kegiatan terus mereka bingung ini kegiatannya tuh kegiatan lari-lari main-main loncat-loncat lah untuk anak SMP SMA enggak terjadi nih gitu ya apalagi kalau lagi COVID gini gitu kan kelon kan istilahnya kelas online lagi kelonan ini enggak bisa kelon pertama kali dengar kata kelon apa ya kelas online nah lalu mereka aku ceritain sedikit kemarin tentang master ya master class facilitation mastering facilitation gitu ya jadi mereka kemudian wah ini toh gitu kan jadi pada belajar sedikit terus kemudian mereka pengen mudah-mudahan Oktober we start to develop the program for teachers facilitation teachers anyway ini ada Intan Pusnadi hai Intan ada Yati Novita Aslin hai Kak Yanti aku tarot itu salah satu salah satu temen tarot enggak kenalan gara-gara sama tarot ringer keren 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 Fidel it's always it's always wonderful to have you saya nih enggak tahu rasanya ini semua masih temen-temen berbahasa Indonesia ya kayaknya ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada yang itu kita sedikit switch ke bahasa bahasa Inggris kalau diperlukan ya tapi let's let's work it out nah oh sorry nah kita tuh pengen ngobrol-ngobrol satu apa ya satu jam lah ini ya ngobrol ngedengerin oh ini ada mas Fanny daniswara dulu kenal dengan di HM Sampurna he's a great great friend thank you mas Fanny udah ikut ada Ari PMJ ini teman-teman ya nah anyway kita tuh pengen denger nih cerita fasilitasi dan gimana Fidel saya ajak untuk cerita lebih banyak dimana sih Fidel merasakan awal-awal merasakan fasilitasi dan kemudian mempraktikannya sekarang dan kalau untuk teman-teman yang baru datang Fidel ini adalah salah satu adik paling tersayang yang aku punya yang menikmati sekali melihat perkembangan Fidel pada saat pertama kali ketemu sampai sekarang dan melihat the growth itu buat saya membanggakan luar biasa dan tapi juga pengen lihat from your side gitu ya Fidel cerita dari sisinya Fidel bagaimana fasilitasi gimana mempengaruhinya fasilitasi ini untuk pekerjaan kita untuk mungkin kehidupan gitu ya melihatnya dari situ so today that's the idea tapi mungkin Fidel cerita dulu ya sekarangnya Fidel kerja apa terus ngapain aja mungkin sejarah gitu sejak dulu sampai sekarang ngapain silahkan cerita ya sebetulnya tadi itu aku sempat nonton yang sebelum-sebelumnya kan ada Mas Edo sama Mas Konan ya jadi kayak waduh itu udah kaliber banget ini levelnya tapi kalau kalau aku sendiri tuh entusias kali ya kalau bisa dibilang tuh fasilitasi entusias jadi yang kayak mengenal fasilitasi gitu kalau ngomongin sejarah sebelum sampai sekarang gitu mengenal fasilitasi sebetulnya di Indonesia mengajar pak jadi pas lagi sesinya pak Victor itu apa baru tau ada namanya fasilitasi jadi ya dari situ kayak berpikir bahwa ternyata ada ya cara dimana kita tuh bisa memetakan situasi supaya bisa mengambil keputusan dengan baik itu tuh salah satu hal yang paling aku berkesan dan paling mengena sih dari sebetulnya apa itu fasilitasi dan esensi filosofi fasilitasi sendiri jadi tapi kayak untuk berkarir sebagai fasilitator i think belum belum kebayang gitu maksudnya kayak gimana ya kalau berkarir sebagai fasilitator tapi ternyata sepanjang aku bekerja sepanjang bahkan punya komunitas berkegiatan their facilitation philosophy is always there jadi yang kayak oh oke so kayak sekarang nih kan aku ya aku mungkin ada beberapa yang datang aku mau pamer ada green screen aku sekarang lagi lagi webinar ini teman-teman lagi pada nyiapin green screen jadi kita ada virtual webinar jadi aku perkenalkan aja aku sekarang ada di instigo sebagai business development baru baru 4 minggu baru 4 minggu cuti seminggu jadi 3 minggu actually baru kerja terus semalam tuh agak agak lumayan hektik karena tadinya tuh kita mau ada apa technical segala macam ternyata aku masih boleh izin jadi tadi bosku bilang aku mau nonton kamu oke mbak tunggu tapi gak tau belum join sih jadi aku di business development iya tapi aku takut jadi aku di business development instigo basically yang aku kerjakan adalah membuat dapur instigo ngebul jadi intinya cari cari klien terus dimana kita maintain klien sebaik-baiknya terus kalau beberapa part yang kita kerjain ini kayak webinar terus ada employers branding ada training podcast jadi sebetulnya yang kita jual adalah podcast yang dikemas dalam berbagai macam bentuk yang menarik jadi ini aku sekalian promosi jadi intinya sih itu yang aku kerjakan dan yang kayak ternyata dalam proses menjadi business yang baru tiga minggu aja kerasa banget gitu sebetulnya oh ternyata fasilitasi tuh bahkan sesimpel bagaimana kita apa namanya bertanya sama klien memetakan sebetulnya kebutuhannya tuh apa sih sebetulnya apa yang diharapkan dari mereka so that's the interesting part about fasilitation we can always apply it in every time and every place gitu sih aku aku coba hayati ya tentang fasilitasi dalam pekerjaan sebelum dengan inspigo by the way kalau bos inspigonya datang hadir and if you need me to endorse you I will oh oke bisa cerita fasilitasi kerja apa aja gitu habis lulus terus ngapain pergi kemana dengan Indonesia mengajar gitu ya share share us about it oke so karir karir track record ya intinya ya jadi sebetulnya panjang banget karena I graduate as a communication bachelor di di UI komunikasi UI sebagai iklan jadi aku tuh dari zaman SMP itu senang banget nonton iklan jadi kayak kalau nonton film misalkan dari apa ya Doraemon ke Pokemon kan dulu Pokemon tuh ya setelah Doraemon kalau gak salah terus di tengah-tengahnya tuh ada iklan disuruh biasanya suruh mandi disuruh mandi tapi aku gak mandi aku nonton iklan jadi kayaknya jadi lost to see the advertising gitu nah dari situ ketika kuliah terus kan SMA galau segala macem terus ketemu oh ternyata ada jurusan komunikasi periklanan aku akhirnya kayak oke gue cuman pengen gitu doang udah sip jadi ya kayak akhirnya bisa kuliah di iklan terus tau ternyata ada creative agency gitu ya advertising agency itu kayak it's like my biggest dream come true akhirnya aku join di apa advertising agency tapi ternyata kayak kayaknya bukan ini deh jadi sempat agak lost terus akhirnya yaudah deh apa namanya kerja dulu deh itu tahun aduh ketahuan dulu lulus aku lulus 2011 tapi magang waktu itu udah lulus 2010 jadi bikin PKA-nya juga tentang communication campaign dan segala macem nah setelah itu aku tuh di creative consultant jadi kayak gimana ya caranya nge-bridging antara gue gak mau di agency kayaknya bukan ini deh gitu gue suka bikin iklan tapi kayak it's just not right aja for me akhirnya gabung creative agency terus di creative agency ada satu part dimana aku tuh waktu itu kerjanya di kuningan sekarang tuh jadi tempat kena TV tuh namanya apa sih pokoknya di lantai 17 itu udah sore-sore disuruh lah sama bosku untuk kamu cari dong ide-ide olimpiade sosial karena kliennya maunya tentang olimpiade sosial akhirnya I bump into Indonesia mengajar jadi di lantai 17 di sekitar jam 4 jam 5 lah kayak sekarang ini gitu ya ngeliatin keluar macet kayak what am I doing here like kemongan orang-orang tuh udah ngelakuin banyak hal dan aku masih disitu-situ aja jadi dari situ akhirnya terpanggil lah intinya terpanggil untuk Indonesia mengajar akhirnya daftar terus gak lulus gak lulus terus gak lau karena udah udah keburu resign kepedean kepedean udah keburu resign terus akhirnya aku gabung jadi sekretaris project untuk kayak agenda sains gitu jadi aku kerja bareng sama profesor-profesor sama kerja bareng juga jadi kayak dia dapet grant dari Amerika jadi aku bantuin gimana nge-arrange bikin proyek science project lah gitu nah dari situ akhirnya daftar lagi daftar Indonesia mengajar terus akhirnya dapet tuh lulus padahal kerjaan lagi anak-anaknya tahun itu 2013 itu 2013 kalau gak salah eh ya 2014 14 14 awal pak aku gabung di namanya IT Academy Akademi Ilmu Pengkauan Indonesia nah dari situ akhirnya keterima kan keterima terus aku galau karena kayak pilihannya adalah ngembangin salah satu Akademi Ilmuwan Muda yang mana itu it's a very interesting project pitch for me gitu ya kayak kamu coba ngebangun begini mau gak? ya maulah gitu tapi di satu sisi harus ke daerah selama setahun dan ngelepas kesempatan mas ini jadi kayak damn cuman ya aku pikir cuman satu sih yang kayak damn kalau misalnya ngelakuin sekarang kalaupun nyesel nyesel karena ngelakuin bukan nyesel karena gak ngelakuin so ya I take the change itulah intinya terus akhirnya gabung lah di Indonesia Mengajar ketemu lah sama Pak Victor terus apa agak agak maju sedikit gitu pas lagi ikutan sesi fasilitasi loh Pak Victor familiar nih kalau ternyata dulu pernah ngajar di IM juga gitu iya di awal-awal sampai kemudian di best keberapa ya saya lupa itu pokoknya cukup panjang perjalanan dengan IM tuh well anyway let me let us ini apa welcoming everyone ya ada Suk Mahani ada Charlotte ada Fina Arief ada Triono hai ada Syairul ada Devas ada Jerud Jerud ada Edwina ada Laura you know Laura pasti ada Steffi jadi welcome welcome kita lagi ngedengerin ngedengerin orang hebat namanya Fidel kelompok seru Fidel kalau kamu melihat kemudian sesudah dari Laura say hi Steffi say hi ada Mbak Tutus wah ini teman-teman dari wah itu dia bosku oh no really bosku oh ya hi Mbak nge-nge-nge gue jangan khawatir Tutus I tell you she is very good oh udah kenal kenal dong orang-orang HM Sampurna of course I know oh ya ampun of course I know nah dari sama-sama Mbak Tutus nanti tuh ada tadi ada Mas Fani sama-sama di Sampurna dulu anyway so itu diciumin sama Mbak Tutus nah anyway jadi sesudah dari Indonesia mengajar selesai terus ngapain dari Indonesia mengajar ngapain ya gue ya bentar-bentar dari oh ini aku gabung di IM ya 2015-2016 aku gabung ke Indonesia mengajar jadi kembali ke dunia kreatif aku ngerjain media sosial apa manager admin jadi situlah kayak apa namanya dari situ terus aku kan ngerasa kayak setahun tuh banyak banget yang harus dikejar ya karena kan di dunia sosial media segala macem tuh berubah cepat banget akhirnya carilah mentor sana-sini terus malah ditawarin kerjaan Pak di komenterian di Big Boot jadi ditawarin jadi sempat masuk Big Boot iya masuk Big Boot waktu itu aku gabung di staff susnya Pak Ani jadi kayak apa ngerjain ngerjain hari pertama sekolah kalau tau sempatnya keboh banget itu tuh iya itu bareng sama teman-teman relawan juga terus apa namanya hari iya terus ada sama Mbak Ella juga waktu itu karena kita ngelakuin bulan pendidikan jadi ya kayak sebulan kita ngerancang gimana nih bisa ada kolaborasi dari segala macam nah long story short kan dengan segala kehebohan itu akhirnya reshuffle Pak seru lah iya dari reshuffle akhirnya aku ditawarin ada namanya Rene Fuhardono beliau tuh penulis buku ya Rene oh tau juga Pak sawar Rene dulu kan di IM juga iya jadi waktu beberapa kali aku dengan Rene biasanya teman-teman ketemu dulu dengan Rene dia dulu sangat sering bicara tentang social empowerment nah lalu aku abis itu ngajarin kalian facilitation kan selalu begitu jadi ngeliat dimana sih bermainnya aku ngajarin bagaimana mainnya kan saya berpikirnya kayak gitu ini kata Patrick mau izin follow ibu Patrick gak usah bilang ibu seumuran sama ini geng rame ini geng rame tapi ada if one sub bukan ada if one sub putra ini kawan juga nih if one iya iya teman-teman di IM di IM anyway kan kamu cerita bagaimana apa dinamika sesudah dari dikbut gitu kan di dalam dikbut terus kemudian sekarang lebih menjadi freelance abis itu sebelum masuk inspigo betul ya nah betul bagaimana kan begini punya pengalaman waktu menjadi facilitator di Indonesia mengajar di kelas-kelas di desa-desa penempatan kamu dimana ya waktu itu ya di pasar Kalimantan di pasar yang sekarang hampir menjadi ibu kota nyeberang dikit ibu kota nah kan kemudian belajar memfasilitasi apalagi selama setahun terus kemudian menikmati proses di sana lalu masuk ke dunia pekerja lagi apalagi masuk ke lingkungan apa ya ke pemerintahan lah gitu yang sangat birokratis sangat sangat rigid di satu sisi gimana kamu memainkan peran fasilitasinya bagaimana kamu merasakan fasilitasi itu it works ternyata gitu kan how do you share that nanti kita cerita yang inspigo ya tapi pengen denger nih di awal-awal pada saat itu gimana prosesnya di awal ya sebetulnya sih yang menarik adalah bahkan fasilitasi itu terjadi saat aku ngajar kan jadi pas lagi ngajar di kelas gitu di kelas ada satu hal yang aku cukup memorable karena waktu itu lagi semester semester baru apa-apa pokoknya pergantian semester nah anak-anak ini tuh gak punya kurikulum yang yang rigid untuk seni jadi kayak aku bisa bermain-main nih aku sebagai wali kelas aku bisa bermain-main dengan materi jadi aku pakai mind mapping untuk bikin kesepakatan kelas anak-anak kelas 2SB mau belajar apa sih selama satu semester jadi itu kayak oh my god seru banget dan kayak mereka benar-benar melakukannya dengan entusias jadi kayak ya oke ada yang siapa yang mau menggambar menggambar mau menulis atau mau bikin cerita tulis bikin cerita nyanyi apa segala macam aku bikin aku petain terus kasih kesepakatan oke jadi nanti kita satu bulan belajar ini bulan kedua belajar ini bulan ketik belajar ini udah oke belum semuanya jadi yang kayak wow bisa loh memfasilitasi memfasilitasi anak SD untuk membuat keputusan menggunakan mind map dan segala macam ya exactly gitu terus itu itu yang anak SD terus ketika pas lagi aku di IM kan banyak ya maksudnya fasilitasi itu udah udah hatap lah anak-anak IM nah pas lagi masuk dikbud ini yang menarik karena waktu itu aku harus meng-engage ada sekitar 200-an 200-an relawan dengan dengan divisi apa kan mau bikin bulan pendidikan ya pak ya bulan pendidikan dan kebudayaan iya kan bingung kan ini mereka dibagi divisi apa aja ya terus harus ngapain segala macam yaudah aku kumpulin terus bikin world cafe jadi kayak dibikin kalau tim media sosial akan ngergain apa kubungannya media sosial sama temen-temen konten apa jadi kayak wow 200 pertama kali lagi itu bisa gitu so there's so many things interesting things about doing fasilitation for making decisions now we have to speak in english we need to speak in english there are some friends from school leader fasilitator welcome by the way ada ayenda kaufik ada lala lala dari semarang wonderful fasilitator jadi kalau nanti kenalan dan ajak saya pengen ngajak si lala juga untuk ikutan di dalam conversation lala is also one of a person that i know practicing mind mapping and facilitation so you you have a very very good creating an atmosphere of learning through facilitation now when you're talking about developing this facilitation and i'm so entusiast dealing with with ministry of education what is the best time you feel that facilitation works gimana sih fasilitasi ini kerja sampai wah banget tadi kan udah cerita apa yang membuat itu jadi wah banget apa ya sebetulnya sih gongnya pas lagi hari pertama sekolah itu sih pak karena kayak itu tuh refleksi setelah satu bulan terus ada bergulir terus kan terus hari pertama sekolah dimana semua orang kan kolaborasi ya dari korporat komunitas terus pemerintah kayak wow gede banget di akhir relawan-relawan inti itu kita kumpulin buat refleksi jadi that's actually the most wow ternyata kayak gini loh perjalanan yang udah kita rangkum dari berbulan-bulan yang lalu jadinya kayak sekarang terus tiba-tiba Pak Anies datang waduh 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 gak ada pentingnya datang itu sih itu salah satu part yang aku ngerasa kayak oh this is this is how facilitation can be apa ya kita tuh kayak penjahit gitu loh penjahit untuk apa namanya banyak kain perca kain perca menarik gitu ya terus kita jahit jadi satu jadi sebuah baju yang keren banget gitu yang kayak oh kayak gini ini ternyata dampaknya so when you are saying that you're talking about how for months people are preparing also people are discussing about different things but when you gather them together at the very end you create a time for people to give ideas right away and show them together yeah weave them together and creating rounded concept rounded ideas of what need to be done how to do it and that's where Anies came and you were saying oh now I have to explain this to Pak Anies and learn about the whole process again and also getting a lot of good feedback I believe from your friends from your fellow relawan volunteers in doing so oh by the way let me welcome ada Suroso ada Ida ada Bimo ada Cicill ada Dani Vinata Pratama waduh ini ini kayaknya bener-bener temen-temen halo anak-anak IM iya ketemu lagi temen juga nih Dini halo ada Dini welcome welcome ini seneng kalau udah ketemu ini sahabat sahabat SMAku nih ya Dini aduh betul-betul so so it's a beautiful experience also to create that that experience kan sebetulnya gitu ya now you bring that experience kamu bawa ikutin pola fasilitasi and every time I discuss with you in any case I can I can start really feeling karena gini facilitators around the world every time we talk there's this certain vibration between us we know right away oh he or she is a facilitator or at least a professional who do facilitation at the at the office gitu ya in their places biasanya kerasa vibration-nya ini kayaknya sama nih facilitator gitu mungkin dia bukan seorang apa namanya seorang professional facilitator gak harus sih gitu mungkin aja dia professional kayak Mbak Fani apa Mas Fani atau Mbak Tutus gitu profesional bener-bener tapi within the process they they facilitator gitu ya so it's a very interesting apa mechanism sih untuk sense gitu dan I can feel that along the way dengan kamu now it seems that facilitation has already been within you udah jadi kayak kamu within you ya memfasilitasi right away gimana apa ya ngerasain atau membawa itu di dalam situasi-situasi di kantor-kantor yang kamu masukin kantor baru waktu kamu jadi freelance you're dealing with different clients when you're coming to Inspigo you're dealing with a new office ya how will this facilitation capacity or facilitation being gitu helping you internalizing atau get into the maneuver into the organization how do you do it jadi sebetulnya tadi kan ceritanya baru sampai di dikbud setelah dari dikbud tuh kan reshuffle aku tuh join bareng sama eh ini ada Steva juga Steva dulu apa rekan juga di di Limitless Campus bareng sama Rene Soekarno jadi aku diajakin diajakin sama Rene untuk jadi co-founder nah dari situ tuh sebetulnya menarik banget ini kebetulan gak ada anak LC sih tapi kayak apa kayak proses fasilitasi mindset berkolaborasi menjahit aspirasi untuk jadi sebuah karya itu tuh it's just apa come alive itu sih di Limitless Campus jadi waktu itu kita ada kayak networking session ada mentoring jadi kayak dikumpulin ke beberapa tempat terus mereka ngobrol langsung sama mentora terus setelah itu kita refleksi apa yang dia dapet setelah ini projeknya mau ngapain so that kind of things nah itu di Limitless Campus nah setelah dari Limitless Campus aku tuh apa ya people change people change terus kayak pivot kan Limitless Campus nya pivot terus aku ngerasa kayaknya visinya beda nih jadi kayak it's like mengakar apa ya kalau orang eh kalau pohon itu tumbuh itu kan ada cabangnya jadi kayak mengakar tapi bercabang aja gitu aku jalan kemana jalan kemana nah dari situ akhirnya memulailah si kehidupan freelance di hutan diantara ini iya tuh kayak wow jadi kayak waktu itu aku projek tuh pertama banget itu tentang social enterprise bootcamp jadi gimana menjahit aspirasi dari si klien yang yang apa menjadi tuan rumahnya terus beberapa mentor beberapa pakar yang akan ngisi sesinya dan juga peserta-pesertanya nah itu yang kayak wow ini lumayan juga ya ternyata apa hal yang berbeda bentuk fasilitasi yang berbeda nah setelah itu nah setelah itu tuh ada social movement jadi aku bantuin Pemprov DKI waktu itu sebulan tapi projeknya sekitar 3 bulan karena persiapan dan segala macem itu tuh 30 hari tantangan membaca jadi bareng-bareng sama temen-temen dari diskusif di Ginas Perpustakaan sama Ayu sama Ayu segala macem waktu itu di Ginas bukan enggak aku pokoknya aku bareng sama diskusif sama temen-temen dari TGPP ada mamahku ada di sini di Sayu Nyarti asik halo ibu saya tarik anaknya iya gitu terus lalu ada Lia nih ada Lia Wahyono halo Dela halo ada Lia Wahyono temen-temen thank you Lia ada Agus ada Stefa ada Patrick juga bilang facilitation within wah ada siapa Zain ada Ida Umama oke good good now kamu cerita tentang si freelance kemudian ketemu sama orang-orang dengan kegiatan lain termasuk ke Pemkot dan segala macem ceritain lanjut sorry tadi kepotong gara-gara ada si mamah say hi ada mamah kenistrat jadi tadi oh iya sampai social movement karena itu yang menarik adalah menggabungkan antara temen-temen diskusif itu kan kayak Lola R. Petra dan segala kita sama Dela Dela are you there? oke aku recap lagi ya karena barusan sempat hilang Dela nih temen yang lepas dari Indonesia apa bu lepas kuliah kemudian kemudian mulai menjadi advertising lebih di karena di kuliahnya di communication dia belajar di advertisement belajar di creative company lalu menikmati menjadi anak pengajar muda di penempatan di pasar lalu masuk abis itu masuk ke dickboot masuk ke IEM dulu tapi masuk ke dickboot nah sekarang lagi cerita abis dari dickboot ada limitless kampus sama Renee Adeno lalu menjadi freelance ini tadi kepotong potong terus kemudian masuk ke freelance belantara freelance how do you enjoy facilitation di dunia freelance ya sorry sebelum gue tadi kepotong karena ada telepon ini sebentar lagi ini harus dateng aku jadi tadi itu sampai social movement bareng sama FEMPRO freelance aku cerita yang yang lumayan menarik adalah my my reviews apa work jadi itu aku tuh kerja bareng sama perusahaan korea jadi dia sedang membuat inkubasi untuk empat jadi kita macomblang istilahnya macomblangin empat perusahaan korea dengan bisnis partner yang ada di Indonesia jadi yang kayak sebetulnya proses fasilitasi gimana sih sebetulnya kita bisa membuat mereka tuh paham apa yang mereka butuhkan dan kira-kira partner seperti apa yang sesuai sama mereka itu tuh lumayan challenging sih karena kayak bahasanya bahasa Inggris korea oke gitu terus kita pake mural di pandemi jadi kita pake workspace gitu digital workspace terus yang kayak pelan-pelan banget gitu bener-bener apakah butuh dari produk atau butuh marketing apa butuh marketingnya lebih ke arah growing product atau lebih ke riset jadi pelan-pelan gitu supaya dapet bisnis partner kayaknya pas nih itu salah satu yang menarik sih bareng sama korea nah kebetulan karena aku udah selesai projectnya temanku masih lanjut dia yang bantuin apa namanya si project korea itu bareng sama orang-orang koreanya nah project kedua adalah bareng sama Jerman so basically it's an accelerator untuk untuk beberapa inovasi dari gender equality dari environment sama dari education nah disitu tuh mereka membawahi ada lima negara Indonesia salah satunya nah aku kebetulan diminta untuk jadi fasilitator sekaligus jadi teacher-nya maksudnya yang ajarin modul-modul ya sekaligus jadi yang kayak bukan tapi yang kayak mana ini PR-nya atau segala macam bridging sama klien so the whole the whole team gitu nah ini ada satu cerita menarik adalah kan kita tuh ada sesi one-on-one gitu jadi one-on-one sama timnya terus aku sejam kayak gimana apa yang apa yang udah dilakukan bulan lalu apa kesulitannya terus ke depannya mau ngapain terus yang kayak mapping kira-kira mana yang jadi prioritas mana yang enggak terus ada satu apa partisipan dia bilang gini aku tuh ngerasa kebantu banget dengan adanya si program ini kenapa karena mereka dibantu untuk merefleksikan perjalanan bisnisnya dan juga dibantu untuk merefleksikan mau ngapain sampai akhirnya kayak iya kita udah udah dikejar-kejar utang terus ditipu sama vendor kita udah mau nyerah aja ikutan program ini rata kita punya strategi nih kita punya sesuatu yang masih bisa masih bisa kita lakukan so there's hope jadi at the moment wow ketika kita ngomongin we really want to change the world we actually don't have to we just have to trigger someone to change their world so that's actually apa ya that kind of impact that feels like oh it's all worth it gitu kerjaan-kerjaan fasilitasi tuh worth it banget untuk untuk kayak gitu sih itu apa namanya salah satu satisfying apa ya satisfying feeling kali ya satisfying moment yang paling luar biasa but i love what you were saying now you know why 17 years i've been a facilitator and still will go on because because the beauty of it is to really see how by by encouraged by facilitation process all of a sudden people are inspired to change people are also inspired to change the world that they have ada entang halo entang ini entang dari hasil suara bukan kan adik-adik cantik halo ada siapa lagi tadi sempat hilang soalnya oh ada konan sudah ya ada intan kusnandi macam halo intan alright so tadi hanya cerita bahwa dela yang apa freeze katanya sorry sorry now waktu kamu cerita tadi ada GIZ ada Korea dan bagaimana Korean company bagaimana apa ya menjahit istilah kamu dari tadi kan sewing atau weaving together all different ideas all different people and that creating also an acceleration within the program within participants within the participants so they will say wow there is a there is a possibility there is alternatives of doing kamu waktu proses gitu udah pake digital ya pake zoom segala macem gitu ya pake plural pake zoom dan ini orang-orang yang mengalami sudah mengalami transformasi melewati bahwa fasilitasi harus face to face gitu ya kamu udah di dunia digital nah kalau kita melihat ini ngomongin tentang digital digital yang terjadi digitation yang terjadi ini kan betul-betul bahwa dunia kita sedang melakukan perubahan besar dan apa proses bertemunya kita itu sudah mulai bertemu dengan kotak kecil seperti ini atau dengan zoom atau MS Teams whatever the platform is and we are not seeing or feeling the person we just see the person through that small thing gak bisa touch gak bisa apa gitu ya jadi very digital how do you see your work moving forward nih maksudnya ini kan dunianya kamu nih Della dunia yang betul-betul digitized across border dan dan dunia apa ya tidak yang tidak yang harus ketemu tuh secara fisik gitu kan but you spread ideas you create ideas create momentum how do you make it gimana caranya nih di dunia yang sangat gak nempel gitu ya orangnya tapi betul-betul hanya how do you develop that enthusiasm engagement gitu how do you do it sebetulnya kayak ini mungkin klasik gitu ya katanya Simon Sinek start with why jadi sebetulnya lagi-lagi kembali kan aku punya visi tuh yang kayak bikin LC perjuangan gitu ya di lintang apalagi yang bisa dibuat jadi yang kayak yang ngeliat suatu saat itu ada sebuah platform pendidikan gitu edukasi dimana semua orang tuh bisa belajar dan seneng belajar jadi yang kayak that kind of vision gitu ya cita-cita itu purpose itu yang bikin drive-in kayak yaudah hajar aja gitu mau digital mau ketemuan segala macam ya ayo aja gitu dan itu juga salah satu yang ini mungkin kalau Mbak Tutus masih ada disini waktu Mbak Tutus kita ngobrol-ngobrol terus sebelum aku join di Instigo juga yang ditanya adalah learningnya gitu setelah apa yang mau dicapai gitu dari Instigo karena Instigo selalu ngomongin soal Inspiration on the Go gimana orang tuh bisa belajar dari hal-hal yang digital gitu bahkan sekarang mau bikin virtual webinar terus pake green screen terus kemarin apa nyoba pake karatean gitu ya bikin sing your stress away jadi banyak banget eksplorasi di digital kalau konteksnya kayak GIZ atau Koika tadi yang project sama Korea itu tuh sebetulnya yang menarik aku tuh baru belajar banget dari mereka jadi si GIZ dari Adelphi GIZ itu apa namanya dipendorin sama Adelphi Adelphi dia bikinin framework gitu gimana sih sebetulnya bisnis template terus growth strategy model organizational model mapping gitu-gitu udah dibuatin terus dia bikin kita training jadi fasilitator dari seluruh dunia gitu dari lima negara yang berhasil dunia dari lima negara kita ada malem-malem kita bikin workshop segala macem untuk oh kayak gini cara pake mural kayak gini masang post-it kayak gini cara upload gambar segala macem oh gini loh caranya bikin template itu yang sebetulnya signifikan banget dari situ tuh kita nyontek tuh template-templatenya GIZ untuk bikin sendiri kayak jadi kita bikin thinking kita bikin workshop ini gitu jadi menarik banget sih prosesnya itu dan yang menarik juga adalah karena itu kolaboratif workspace digital workspace orang tuh jadi kayak boleh gak ini disimpen dibikinin pdf ya boleh-boleh aja bisa-bisa aja jadi proses kayak gitu dan bahkan tuh karena sekarang tuh aku kan pegang dulu organisasi satu itu di IM juga jadi ketua alumni yang kedua itu dari komunitas sosial jadi kita tuh bikin soft skills buat teman-teman remaja yang marginal nah proses itu kan ya fasilitasi banget gitu bahkan untuk bikin notulensi MOM kemarin tuh kita bikin jernihnya ADART jadi kan kita mau bikin ADART supaya organisasinya legal gitu yaudah dibikinin prosesnya ngumpulin semua koordinator 18 orang oke itu pakai teknik fasilitasi so kayak gitu sih dari itu dilakukan lewat mural gitu ada temen dari Makassar ada dari Bandung dari Surabaya dari luar negeri ada yang dari Amerika juga kayak ikutan tuh yaudah semua 12-12 di digital workspace itu so I think it's global kalau yang aku denger contekan dari IG Live-nya Pak Victor yang lalu-lalu tuh mencapai cita-cita fasilitator global itu mungkin banget sih menurutku sih Pak I really love this dan yang yang aku nikmatin ya dan ini yang aku selalu nikmatin dari kalau ngobrol sama kamu ini ada Entang yang juga saya kenal secara everybody dan senang menikmati waktu bersama Entang di Jogja untuk belajar sama-sama dengan Hasil Zora both of you itu mempunyai this energy ya yang wuh gitu sampai dia bilang LC perjuangin bukan LC perjuangan katanya tapi one attitude one attitude yang I think we need to have when we are talking about habits or creating a new norms itu itu kan selalu ada knowledge, skill and attitude the attitude yang kelihatan sekali di kamu di Entang di temen-temen yang mudah-mudah Julius yang aku sayang ini adalah orang-orang yang dengan istilahnya ayo aja gitu ya kerjain aja nyemplung aja berani aja enggak mikir-mikir yang oh bentar nanti kalau gini gimana nanti kalau gini enggak gitu ya kalian nih modelnya maju aja nyebrang aja nanti di tengah jalan bahwa ini akan di adjust akan belajar jatuh enggak apa-apa let's learn from it I think that bravery that bravado of these young people to really have that ayo aja attitude let's do it gitu that creates a difference that enable the mechanism of this collaborative digital platform karena enggak ada batasan kadang-kadang di orang-orang yang seangkatan aku ini yang terbiasa dengan pola hidup halo bersama-sama guyupnya harus bisa jalan kalau baru bisa jalan kalau ketemu muka-muka gitu dan kemudian merasa kok aneh ya enggak enak ketemuannya gitu ya dan all this this becomes an attitude by itself nah di sisi lain kamu datang dengan let's do it just do it dan yang menarik dari digital platform atau digital world sekarang adalah we are so cross-border enggak ada lagi batasan mau di Amerika pokoknya kita hanya ngatur jamnya supaya jamnya enak di sebelah sana enak di sebelah sini the rest is let's just collaborate I think one of the value yang very interesting coming from you adalah seolah-olah si apa ya tembok-tembok ini udah gak ada gitu we work without the boxes gitu ya semua aja jalan hey ada Andra disini hello Andra seneng ada Andra ada Arsyad ada Zayim Hanif Andra nih dulu ikutan masterclass facilitation programku terus dia kemudian jualan excellent facilitation class very good now what what we can work on with this young gitu ya kalau kamu dan kamu this world is your world this time di usia kamu ini dunia ini sekarang ada di tangan kamu what do you think will happen apa yang membuat kalian ini bisa menjadi makin besar lagi dan facilitation makin dikenal lagi bahwa tidak harus jadi professional facilitators but your facilitating capacity helps you to work gitu kan now what makes it even better gimana membuat ini menjadi jauh lebih hidup because you know it better than us ini old timers gayanya soalnya ya sebetulnya sih kayak ya tadi hajar dulu aja apa meninggal aku kemolizin kan tapi sebetulnya tuh kalau menurutku gitu ya kayak stick tuh tadi why gitu ya kalau misalkan aku punya why-nya adalah menciptakan sebuah ekosistem pendidikan gimana semua orang tuh bisa belajar dan seneng belajar gitu ya itu aja tuh udah breaking everything gitu jadi kayak yaudah kalau ngomongin semua orang kan bukan cuman orang yang ada di kelas tapi bener-bener everywhere kayak kita ngobrol berdua gini pak ini kesulah kelas gitu kayak orang-orang yang ikut dengan senang hati willing to learn willing to attend gitu ya sejam gitu dan sebetulnya kalau ngomongin fasilitasi sendiri tuh kayak yang aku pegang tuh cuman satu sih misinya itu memudahkan orang untuk membuat keputusan jadi yang kayak ya kalau membuat memudahkan orang untuk membuat keputusan dengan teknologi yang memudahkan semua orang untuk mengakses that's actually way there gitu that's actually the tools dari teknologi ketika misinya adalah memudahkan orang membuat keputusan so we can make it easier to the access itu sih kayak kayaknya itu ya 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 beautiful beautiful dan aku bisa membayangkan bahwa kita aja ngerasa ya 6 bulan di dunia yang dimana kita disempitkan di kamar atau di rumah karena gak boleh banyak keluar ini kan dunianya lagi disempitkan at the very same time dunia kita dibuka kepada dunia yang jauh lebih luas ya we are expanded to very different avenue untuk seeing the bigger picture the bigger world nah I love what you are saying memudahkan orang mengambil keputusan which is the essential of facilitation by using a simple tools gitu by using technology that simplify the process then grab aja ambil aja kesempatan belajarin dan aku bisa bayangin 6 bulan aja orang tiba-tiba belajar yang tadinya gak pernah kenal zoom belajar zoom belajar apalagi MS Teams belajar segala macam platform lalu awalnya apa itu jamboard apa ini mural apa itu my role all those new terms ya kan wah so many and I can imagine what I can imagine adalah furthermore lebih banyak lagi alat-alat bantu teknologi digital yang sangat memudahkan orang untuk reaching each other bahkan teman-teman sudah mulai mengajak orang melakukan augmented technology untuk dealing dengan face-to-face meeting yang kalau orangnya dipegang gak ada sih sebetulnya cuma ada apa namanya itu gambaran atau bayangan dari si orang yang sedang berbicara dengan dia augmented reality itu so digital teknologi AI big data itu sudah menjadi bagian integrated di dalam kita and you are saying let's facilitate just do gitu ya I enjoy that I really enjoy what you were saying now what is your dream what will you do ini kita tinggal punya 10 menit sebelum kita rangka I want to know what is your dream what do you want to be oh wow oke sebetulnya aku agak ngetrigger sih ngomongin augmented reality jadi ini sekalian gak apa-apa ya kepromosi jadi nanti kita akan ada webinar nih bareng sama instigo di zoom di zoom sih nanti aku bisa bantu share juga linknya gitu karena menarik dari proses webinar adalah kita pakai green screen nih pak jadi yang tadi ngomongin augmented reality kemarin tuh sempat ada sama klien gitu bikin augmented reality ceritanya orangnya misalkan pak Victor disana aku disini tapi kita sama-sama di Candi Prambanan jadi aku jadi excited juga sih untuk untuk menantikan dan kapan di liranku bisa menyimak prosesnya itu kan jadi kayak that's the future gitu dan kayak kemarin aku baca-baca di World Economic Forum itu kan dia suka bikin skills for future gitu nah salah satu skills itu ngomongin soal digital tapi yang itu nomor satunya inovasi dan segala macam tapi nomor duanya ternyata ngomongin soal learning strategy jadi active learning kayak that's actually my dream ngomongin kayak gimana orang itu tuh ya tadi ngomongin mimpi ya gimana ngeliat anak-anak tuh ya belajarnya kayak sekarang gitu dimana-mana dirumah boleh dimana-mana boleh gitu dan prosesnya itu sih yang kayak wah ini skills for the future ya ternyata untuk belajar aja butuh belajar skill-nya itu yang kayak that's actually our view di masa depan itu ngomongin inovasi ya ya we don't live in a box we create the box our own box yang kayak gitunya yang kayak I'm really excited to see what's next ini kayak ini prototip-prototip awal nih but we are entering we are entering a new model of doing things bukan hanya belajar tapi in doing things making decisions even in the in the world that we are dealing dengan organisasi dengan company dengan bisnisnya sendiri hey ada Amel beautiful friend hi Amel Amel ini selalu my support system untuk creating new things juga nih now kalau melihat ini what I see adalah bagaimana facilitation then bisa menjadi alat bantu yang luar biasa ya karena kemudian it becomes makanya saya selalu bilang facilitation for me it's not only a skill it's not only a techniques or tools tapi facilitation is a being you as you are and it's within you karena sudah masuk ke dalam diri kita dalam dunia yang begitu digital it becomes naturally keluar flowing aja gitu yaudah let me raise hands let me facilitate right away gak usah nunggu gak usah soalnya pendekatannya maju aja kerjain aja gitu kan so you can start saying also I can do it let me help dan terus kemudian we start doing it now we only have 7 minutes terakhir tapi saya pengen share beberapa key points yang saya rasa penting yaitu bahwa through your experience kamu melihat bahwa this facilitation works so close to you baik sebelum ya meskipun di kuliah segala macam tapi mungkin lompatan terbesarnya sesudah belajar di Indonesia mengajar di pengajar muda sampai kemudian masuk ke dunia bekerja di dikbud di apa menjadi relawan menjadi apa teman-teman di TGUPP dan Pemkot dan kemudian bersama-sama menciptakan Limitless Campus sekarang ada di Inspigo Ya betul-betul membantu Della dalam berkarya lalu kamu juga bilang bahwa di dunia yang makin digital gak usah pusing kerjain aja let's just do gitu kan karena apa kalau fasilitasi adalah membantu orang memudahkan orang untuk mengambil keputusan tinggal ditambah membantu orang mengambil keputusan dengan menggunakan teknologi yang memudahkan untuk proses itu terjadi so it's a beautiful frame dari Fidel yang Fidel share ke teman-teman aku mau ngasih ceritaan bocoran minggu depan itu di BR2C kita mau ngadain apa yang disebut dengan meet up at the cafe tadi kamu ngomongin tentang world cafe saya akan mengadakan session bagaimana membuat world cafe digital online jadi diajarin sama nanti diajarin sedikit tekniknya apa metodenya apa dan aku menggunakan metode yang aku pakai bertahun-tahun dan lebih berhasil daripada buku world cafe yang dikembangkan oleh pengarahnya karena aku mencipta aku menambahkan konteks world cafe itu menjadi lebih praktikal lebih memberikan dampak dalam proses belajarnya so next week kita hari Rabu itu kita akan melakukan meet up at the cafe menggunakan world cafe online hope you can come and join dan kemudian ngajak teman-teman juga untuk join tapi idenya adalah bagaimana kita menggunakan alat ini bagaimana kita menggunakan and us being a bee so that's beautiful now ini dua menit terakhir tell me jadi mimpi personal bukan jadi tukang tarot bukan jadi bukan jadi tukang tarot mimpi personal ya sebetulnya itu sih ya tadi membuat sebuah platform pendidikan ngomongin pendidikan gitu ya melintas generasi lintas lintas usia lintas genua gitu dimana tuh semua orang yang ada disana bisa senang dan mau belajar itu doang sih beautiful beautiful jadi menciptakan platform pendidikan sekolah tapi lintas daerah lintas border lintas dunia karena bisa kemudian menciptakan orang untuk sebuah senang hey you know what then let me help you also connect with some friends in africa to help you creating this model karena ada teman-teman yang juga punya passion yang sama sama fidel creating a digital platform ikut oh ada ini ada ada tutus mau ikutan tapi ada mas bambang winander konsep kelas inspirasi ini adalah bambang winander yang masuk dengan barik rumah main mereka mengerjakannya dulu di rumahku pakai post-it segala macem sama putri sama ayu untuk menjadikan bagaimana Indonesia mengajar tapi dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi makanya muncul kelas inspirasi ini yang mempunyai ide nama dan segala macem namanya mas bambang winander mas bandang selamat datang ini orang hebat luar biasa kalau melihat gini fidel i always enjoy seeing the possibilities bahwa cidel bilang tidak ada yang menyetop kita untuk jadi facilitator bahwa bahkan di dunia yang begitu modern dengan digital platform seluruh dunia ini justru kemampuan memfasilitasi adalah kemampuan apa yang paling diperlukan nah bagaimana kita sekarang menciptakan kondisi ini inilah yang pengen menjadi apa namanya my passion i share with you kenapa kok aku suka melakukan apa yang sekarang aku lakukan mementori kamu mentorin lentang mentorin teman-teman supaya kemudian i will see more indonesian with the facilitation capacities bukan hanya di indonesia jadi teman-teman di mihanmar teman-teman di kamboja teman-teman di laos sehingga mereka tuh bisa berbicara pada level internasional dengan kemampuan standar internasional karena you have the capacity all of you have the capacity nah itu mudah-mudahan message ini bisa di share i will do more of facilitation and buat teman-teman yang bersama sama kita selama satu jam thank you for joining in terima kasih untuk bergabung hari ini kita ketemu sama adik terkasih Fidel yang selalu menjadi kebanggaan dan menciptakan begitu banyak orang-orang muda kayak Patrick disini May disini teman-teman anak-anak Indonesia mengajar yang juga bukan hanya anak-anak Indonesia mengajar tapi bisa menciptakan hal-hal baru and continue doing your facilitation join with me when you're you want me to mentor you let me know and I will be there for you karena betul-betul melihat dan merasakan cinta yang luar biasa melihat kalian berkembang dengan ini teman-teman semua yang ikut terima kasih banyak untuk waktu terima kasih untuk Dela saya manggil Dela ini Fidel feeling